Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara print manual Tanpa menggunakan laptop Tanpa menggunakan CPU Tanpa menggunakan netbook ya Ini murni menggunakan printer itu sendiri Untuk nge printnya ya Namanya cara nge print Atau cara nozzle check ya Bahasa kerennya itu nozzle check secara manual Pada sebuah printer Canon G1010 ya Nah yang pertama kita lakukan Kita hidupkan terlebih dahulu printernya ya Kita hidupkan terlebih dahulu Ini printer sudah saya hidupkan ya Baru kita perhatikan dulu ini ya Baru ini tombol segitiga ini Atau gambar panah ke bawah ini Ini kita tekan ya Kita tekan direndam ya Jangan dilepas Sampai lampu indikator orang ini Berkedip dua kali ya Baru kita lepas Nah maka dia akan nge print dengan sendirinya nanti ya Langsung saja ya Satu Dua Nah kita lepas Nah maka printer ini akan nge print dengan sendirinya Nah Ini namanya nozzle check secara manual ya Tanpa menggunakan laptop ya Nah ini Nah disinilah gunanya kita menggunakan Print manual ya Kita tidak repot-repot Membuka laptop Nah ini Dengan tekan saja disini Maka kita bisa mengetahui hasil daripada printer ini ya Yang mana yang bermasalah atau yang tidak normal Nah disini kita bisa mengetahui Hitam ini adalah tidak keluar ya Hitamnya tidak keluar Warna biru oke Kemudian merahnya Tidak keluar Kemudian kuningnya keluar Nah disini kan Jelas ya Kita tahu yang mana yang bermasalah Baru kita adakan Service ya Baru kita service Printernya Untuk memperbaiki Memperbaiki hasilnya ini Demikian ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh